Intro Back jangkung Persi Bandung Nick Quippers berharap hadirnya Ragnar Orhat Mangun dan Tom Hei bisa membantu tim nasi Indonesia. Ragnar, Tom dan Martin Pais saat ini masih menjalani proses menjadi WNI. Berkas tiga nama tersebut sudah selesai di DPR dan mereka akan melaksanakan sumpah. Menariknya, tiga nama tersebut sama-sama sempat berkarir di Belanda. Quippers sendiri juga sempat berada di sana pada tahun 2019 sebelum memutuskan pindah ke Persib. Nick Quippers menjelaskan, dia sebenarnya tidak paham alasan banyak pemain berdarah Belanda akan membela tim nasi Indonesia. Dia menilai ada beberapa pemain berdarah Indonesia di sana. Mereka membawa banyak pemain dari Eropa, jadi dari Belanda. Ya, saya tidak tahu alasannya. Mereka punya koneksi keluarga dengan Indonesia. Ujar Nick Quippers. Pemain berusia 31 tahun ini mengakui bahwa tidak semua pemain tersebut sempat jadi lawannya di lapangan. Namun, Ragnar, Tom dan Martin Pais merupakan pemain berkualitas yang saat ini berkarir di Eropa. Dia berharap mereka bisa beradaptasi dengan baik dengan sepak bola Asia. Tetapi saya pikir mereka sangat bagus. Saya tidak banyak bermain melawan mereka. Tetapi, untuk beberapa dari mereka yang bermain, saya pikir mereka adalah pemain yang sangat bagus. Tentu saja tidak mudah untuk masuk ke Liga-Liga Asia, terutama untuk tim nasi Indonesia. Jelas Nick Quippers. Nick Quippers percaya tiga pemain tersebut bisa membawa sekuat Garuda ke level yang lebih baik. Dia juga berharap tim nasi Indonesia bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik di masa depan. Jadi, ya, saya berharap mereka bisa meningkatkan level tim nasional dan mereka bisa merasa percaya diri dalam hal ini. Tetapi, saya pikir itu hal yang bagus bahwa mereka membawa pemain yang berkualitas untuk tim nasional. Jelas Quippers memungkasi. Pelatih Persibandung Bojan Hodak menyayangkan timnya harus menjamu Persija Jakarta tanpa dukungan supporter pada pekan ke-28 Liga 1 di Stadion Sijalak Harupat. Berbicara pada sesi konferensi per sebelum pertandingan, Bojan menjelaskan kehadiran supporter tentu akan menjadi kekuatan tambahan bagi Persibandung. Besok akan menjadi laga yang sulit. Saya telah mengatakan kemarin bahwa ini mungkin merupakan salah satu pertandingan paling besar di Asia Tenggara. Tidak ada tim yang memiliki rivalitas seperti ini. Akan tetapi, sangat disayangkan para supporter tak akan hadir. Padahal sepak bola digelar untuk supporter dan mereka seharusnya ada di sana. Ujar Bojan Hodak Diketahui Persibandung harus menjalani partai kandang kontra Persija Jakarta tanpa kehadiran penonton karena hukuman dari Komdis PSSI. Komdis PSSI memberikan hukuman satu pertandingan kandang tanpa penonton untuk Persibandung karena pada laga di Sijalak Harupat sebelumnya kontra PSSI Semarang terdapat supporter tim tamu yang hadir. Meskipun begitu, pelatih asal Kroasia itu menjelaskan dirinya tak perlu memberikan motivasi tambahan kepada anak-anak asuhnya. Menurutnya, Mark Lok dan kolega sudah paham akan pentingnya laga kontra Persija Jakarta. Terlebih, persiapan Persibandung sejauh ini berjalan dengan baik. Saya sudah memberikan motivasi dan untuk laga besok saya tidak terlalu banyak memberikannya karena pemain sudah termotivasi untuk tampil baik. Pertandingan yang top gemaknya sampai ke Asia karena dua tim klasik Indonesia yang akan bertanding. Mudah-mudahan besok menjadi laga yang menarik dan hasil yang maksimal buat Persib. Jelas pejan hodak. Sementara itu, bos Persibandung Umuh Mutar mengaku sangat kecewa dengan keputusan PSSI yang melarang Bobotoh menyaksikan laga kandang Persibandung Persis Persija. Umuh Mutar mengatakan Bobotoh betul-betul dilarang nonton dan dia sangat kecewa. Dia mengatakan saat ini tidak ada izin apa boleh buat pihaknya akan bersabar dan terus mengusahakan. Kecewa pisan dan tidak adil tidak jelas alasannya. Kita yang harus bersabar dan harus mengikuti aturan, tapi saya terus berjuang sebab ini hiburan Bobotoh setahun sekali. Dengan Persija sepertinya wajib dengan penonton, dengan klub lain bolehlah tanpa penonton. Ujar Umuh Mutar. Namun, alasan-alasan yang membuahkan larangan tersebut dinilai Umuh mengadang-adang. Ini sudah jelas, PSSI tidak solid dan tidak benar. Waktu Persija bertanding, penontonnya banyak. Jelas Umuh Mutar. Di sisi lain, pemain bertahan Persib Bandung Nick Wippers tak sabar untuk melakoni laga kontra Persija Jakarta. Baginya, pertandingan melawan Persija teramat spesial bagi Persib dan harus dimenangkan. Meski spesial, Nick menjelaskan ini tetaplah laga yang normal karena kemenangan di laga tersebut hanya mendapatkan 3 poin. Namun Persib akan tetap berjuang secara maksimal karena 3 poin tersebut tetap melibatkan gengsi dan harga diri masing-masing kesebelasan. Saya rasa seperti yang pelatih sampaikan, besok merupakan pertandingan yang spesial. Tapi tentunya juga ini sama seperti semua pertandingan yang lain. Kami harus mendapatkan 3 poin, ujar Nick Wippers. Duel ini juga tentunya teramat spesial bagi kedua pendukung. Pria asal Belanda itu melihat besarnya atensi dari Boboto dan publik sepak bola tanah air pada laga kali ini. Nick Wippers melanjutkan motivasi timnya juga dalam progres yang menjanjikan. Karena posisi timnya di papan klasemen jauh lebih baik dari Persija. Perbedaan posisi tersebut menjadi modal berharga bagi timnya untuk meraih target kemenangan di laga tersebut. Saya rasa ini bagi pemain dan supporter adalah laga yang spesial. Jadi kami akan bertarung ekstra besok. Tetapi kami pada akhirnya harus tetap bermain seperti laga lainnya. Jangan lupa kami ada di peringkat kedua dan posisi Persija ada di bawah kami. Jadi kami harus percaya diri dalam memainkan pertandingan seperti biasanya dan meraih 3 poin. Jelas Nick Wippers. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll sadar betul seberapa besar bobot pertandingan kontra Persija Bandung. Duel Persija Bandung kontra Persija Jakarta selalu memiliki makna lebih dari sekedar permainan sepak bola. Juga mempertaruhkan gengsi dan nama baik klub. Tidak heran jika sokongan besar diberikan masing-masing supporter terhadap tim kesayangannya. Seperti yang dilakukan Bobotoh dan Jake Mania pada Rabu 6 Maret 2024 yang sama-sama mendatangi tempat latihan tim kesayangannya untuk membakar motivasi para pemain. Semua tahu laga Persija melawan Persija adalah derby terbesar di Indonesia dan penuh dengan emosi. Saya tahu Persija didukung pendukungnya langsung saat latihan. Begitu juga dengan kami yang didatangi Jake Mania di sesi latihan. Ujar Thomas Doll Thomas Doll sebenarnya berharap laga Persija Persija Jakarta tetap bisa disaksikan langsung penonton. Namun harapannya itu tidak terwujud karena komisi banding PSSI tidak mengabulkan upaya banding yang dilakukan Persija Bandung. Saya berharap mereka tetap bisa ke stadion. Saya menilai ketidakhadirannya mereka tidak bagus untuk kedua tim. Tentu dengan adanya supporter pasti akan ada dukungan lebih buat Persib. Tapi kehadiran supporter bisa juga berbalik menjadi suntikan motivasi untuk pemain saya. Jelas Thomas Doll. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu mengungkapkan tekadnya untuk membawa Persija Jakarta meraih kemenangan di kandang Persib Bandung. Meski sadar tidak mudah untuk melakukannya. Terima kasih telah menonton!